belum kita lanjut ke videonya saya ngasih sebuah sekuritas yang ada fitur trailing stop terbaik teman-teman nah ini adalah emin di sekuritas cara setting trailing stopnya seperti ini teman-teman ya jadi misalnya saham GTRA terus kita bisa pilih namanya high price ini yang suka saya pakai terus mas bro persentasenya bisa diganti-ganti misalnya 125 terserah lah pokoknya set misalnya saya pakai dua persen tuh di sini kuantitasnya adalah jumlah teman-teman yang mau dijual lotnya tanggalnya diperhatikan di tanggal empat Oke kita confirm sel nah artinya apa di sini jadi saham GTRA akan terjual jika harganya itu turun 2% dari harga tertinggi nah ini enak banget teman-teman ya jadi istilahnya enggak usah mantapun nanti saham ini akan kejual secara otomatis nah bagi teman-teman mau buka amin sekuritas ada promo sekarang deposit hanya 100.000 nanti teman-teman akan gabung di grup salesnya kalau misalnya teman-teman pengen belajar gimana cara pakai MNC sekuritas ini secara menyeluruh Mas Bro bisa chatting aja di grupnya salam Mas Bro ya teman-teman kita di Fajar Deni dan kali ini kita akan bahas saham bank besar di bursa kita yaitu empat big bank yang ada di bursa IHSG teman-teman dan mereka bentar lagi mau rupus tahunan teman-teman dan salah satu agenda yang dibahas tentunya adalah penggunaan laba bersih nah berarti ini kan dividen Nah kita akan bahas keempat saham ini yaitu beri mandiri BCA dan BNI ya kita-kira kita akan hitung berapa sih kira-kira dividennya dan bagi teman-teman yang ngehold keempat saham ini atau salah satunya dari empat ini Nah teman bisa nonton video ini sampai akhir nih kita akan ngobrol-ngobrol di sini teman-teman ya Nah untuk kebesaran dividen pastinya tentu aja nanti akan di umumin umumin setelah rupsi ya tapi kita minimal kita bisa hitung lah kira-kira itu berapa Nah kita lihat teman-teman ya yang pertama yaitu bank BRI dulu Nah bank BRI itu tahun tahun lalu itu bagi DPR yaitu delapan puluh lima koma dua puluh tujuh persen ini adalah apa namanya Hai ah uang yang dibagikan dari IPS buat dividen itu sekitar 85,27 nah disini kalau kita lihat IPS yang sekarang IPS nih and link per share jadi yang dibagikan a dividen itu adalah 85,27 persen dari IPS nya seperti guys ya dan kemarin untuk BBR ini udah bagi interim nah BBR ini bagi interim di bulan Desember guys ya di bulan Desember itu rasanya Oh awal Januari teman-teman di awal Januari dia bagi dividen interim itu senilai 84 nah kalau kita hitung ini saya pakai rumus Excel teman-teman jadi apa namanya 85,27 persen dari 397 dikurangin 84 nah berarti perkiraan dividennya sekitaran 254,5 nah kalau DPR nya sama dengan tahun lalu ya berarti dividennya segini nah tapi kan kita kan belum tahu nih Apakah nanti rupusnya DPR nya akan sama atau lebih tinggi lebih rendah tapi biasanya kalau asam-saham yang BUMN itu hampir mirip lah tapi cuma beda komanya doang nah disini untuk harga saya ini adalah 6125 dan yieldnya itu adalah 4 persen nah gimana teman-teman jadi kalau teman-teman nih beli saham BRI di harga yang sekarang itu di harga 6125 teman-teman akan dapat dividen yield itu 4 persen nah ini menarik gak ya kalau misalnya sih ini agak kurang menarik sih masih ada yang lebih gede contohnya Astra Astra itu dividen yieldnya itu 8,1 persen kalau di harga yang sekarang nah tapi ya ini BRI adalah Big Bang ya teman-teman ngomongnya buat investasi jangka panjang is ok seperti itu nah kira-kira gimana untuk BRI untuk BRI karena ini udah di atas teman-teman dan ini udah dijual di atas harga wajarnya sekiranya nanti setelah bagi dividen dia akan turun teman-teman jadi kalau menurut saya sih ya boleh aja kita trading gitu sampai nanti pembagian dividennya pembagian dividennya itu sekitaran bulan akhir Maret atau awal April seperti itu guys nah itu buat di trading tapi harusnya nanti setelah bagi dividen itu menurutnya kayak gini guys nah disini guys disini ya di sekitaran 2021 ini ATH juga si BBRI dan habis bagi dividen dia turun guys seperti itu guys ya nah ini juga habis bagi dividen dia naik terus dibawa turun nah jadi kalau kita lihat historisnya BRI setelah bagi dividen dia turun nah tapi kalau lapanya naik lagi ya dia sahamnya pasti akan naik lagi jadi ya kalau buat investasi sih ya hold aja tapi kalau teman-teman yang mau trading di saham BRI ya hati-hati aja ini dalam jangka pendek nanti dia akan turun setelah bagi dividen nah itu analisa saya guys oke kita lanjut saham yang berikutnya yaitu saham dari Bank Mandiri nah Bank Mandiri itu DPRnya itu 60,02% nah IPSnya itu adalah 590 nah ini Bank Mandiri belum bagi interim bagi teman-teman yang belum masuk mungkin menarik ya oke kita ada disini untuk perkiraan dividen finally itu 354,12% disini untuk harganya sekarang 7025 berarti dividen yieldnya itu sekitaran 5,04% jadi lebih gede bagi Mandiri ini guys daripada BRI tapi sebenarnya kalau teman-teman udah ngehold BRI dari lama terus udah dapetin interimnya sebenarnya ini hampir mirip ya BRI sama Mandiri itu sebenarnya mirip cuman karena BRI ini udah bagi interim dulu jadi lebih kecil aja yieldnya ya finalnya gitu ya tapi sebenarnya ini sama aja nah kita lihat BMRI guys siap Bang Mandiri disini ini juga udah di atas teman-teman nah kita lihat disini untuk Bang Mandiri nah ini juga sama guys setelah dia bagi dividen ada sedikit koreksi kalau disini guys ada sedikit koreksi turun terus tapi dia naik lagi lapanya naik terus nah kita lihat aja kalau mau investasi di ini saham Bang Mandiri ini karena Bang Mandiri juga lapanya naik banyak saya kira sih kalau misalnya api sebagai dividen ini malah turun terus bisa naik lagi seperti itu guys ya untuk si Bang Mandiri jadi kalau saya suruh milih nih mau investasi nih mau di Bang Mandiri atau Bang BRI saya lebih milih Bang Mandiri teman-teman ya karena valuasinya lebih murah Bang Mandiri oke itu Bang Mandiri teman-teman tapi kalau kita lihat ini kayaknya udah dipucuk deh ya tapi kalau lapanya naik terus ya harusnya naik terus ya oke kita lihat itu Bang BCA teman-teman ya BCA disini DPRnya 62,12% itu di tahun lalu dengan IPS 395 dan dia udah bagi interim 42,50 nah coba kita lihat perkiraan dividennya teman-teman dan disini perkiraan dividen final adalah 202,87 nah harga BCA sekarang adalah 908E 9825 dengan yieldnya itu cuman tersisa 2% teman-teman dan sama sekali gak menarik ya nah BCA ini emang jarang saya itu beli ya terakhir saya beli BCA itu habis stock split disini nah di sekitaran ini saya beli BCA ya di 6 ribuan waktu itu stock split ini BCA guys stock split dari 30 ribu jadi 6 ribu gitu ya guys ya nah itu guys ya itu waktu itu stock split BCA waktu itu saya trading disini habis itu sudah gak ngikutin lagi karena BCA ini termasuk udah agak mahal valuasinya guys ini mungkin dari 4 big bank itu BBCA ini yang paling mahal nah akibatnya kalau sahamnya mahal itu dividennya jadi kecil betul guys ya semakin valuasinya itu semakin mahal itu berarti dividen yang dibagi nanti akan semakin kecil kelihatannya seperti itu karena memang harganya udah di atas sebenarnya kalau pembagian dividennya ya Mandiri sama Beri sama BCA itu ya hampir rata sebenarnya cuman karena valuasi BBCA itu lebih mahal jadi yieldnya jadi kecil seperti itu guys ya tapi kalau teman-teman yang ngehold BBCA misalnya nih dari tahun 2009-2010 ya gede nah kalau kita lihat disini harganya misalnya di seribu teman-teman punya harga di tahun 2010 beli BBCA di seribu masih hold sampai sekarang nah dapet dividennya 200 nah ini kan udah 20% yieldnya gitu guys ya sebenarnya dividennya itu gede apa kecil itu tergantung kita apa namanya ngeholdnya itu di ACG berapa tapi kan kita bahasnya yaitu di harga yang sekarang ini waktu video ini dibuat seperti itu guys oke ya kalau BBCA gimana nih guys setelah bagi dividen nah setelah bagi dividen sih kalau menurut history ini ya nah history ini dividen final teman-teman nah ini ada naik gitu ya terus turun naik lagi guys ini malah naik lagi nih untuk si BBCA tapi kalau di tahun 2022 tuh drop parah guys dari setelah dia bagi dividen disini di atas di 9350 habis itu drop sampai ke 8000 wow nah turunnya lumayan 20% lebih 25% guys nah jadi kalau feeling saya sih mungkin akan tetap ada koreksi setelah dia bagi dividen terus mungkin ya habis koreksi dia akan naik lagi karena lapangnya masih naik seperti guys ya untuk si BBCA nah lanjut yaitu saham dari BNI teman-teman nah BNI ini DPRnya yang paling kecil cuma bagi 40% dengan IPS 561 dan dia belum bagi dividen interim ya nah kita buka untuk apa namanya BNI nah BNI ini dividen final diperkirakan 224,4 dengan harganya sekarang 5.900 itu yieldnya 3,80 nah kalau kita lihat disini bagi teman-teman yang belum punya saham Big Bang nah mana nih yang enak buat dibeli yang enak buat dibeli adalah yang DPRnya paling gede ini guys ya yang paling gede ini yang paling enak jadi jatuhnya ya dimang mandiri gitu guys ya kita lihat disini untuk BBNI ya BBNI disini ya ternyata Big Bang udah di atas ya guys ya cuman kalau kita lihat disini untuk BNI dia memang setelah bagi dividen dia turun teman-teman gitu naik gitu terus drop gitu ya disini turun jadi mas baru hati-hati nih kalau teman-teman itu kalau mau investasi jangka panjang ya mau silahkan beli aja gitu ya cuman kalau mau nge-swing atau trading gitu atau istilahnya dividen hunter teman-teman harus hati-hati jangan sampai nanti kena trap ya memang dalam jangka panjang beberapa bulannya akan datang 6 bulan 7 bulan yang akan datang tak naik lagi tapi kita nunggu lama guys ya sebulan 2 bulan 3 bulan nyangkut itu kan lama jadi duit kita jadi gak bisa muter jadi mas baru harus hati-hati kalau tipenya swing trader atau investasi eh swing trader atau scalper gitu ya masuk di 4 bank besar ini harus hati-hati karena takutnya kita nyangkut jadinya kalau nyangkut walaupun ada yang terjemput tapi kan kita ngorbanin waktu yang tadinya kita bisa cuan muter di saham yang lain tadi gak bisa seperti itu guys ya tapi kalau investor ya ya mau go beli aja hold aja sampai 5 tahun yang akan datang silahkan seperti itu guys ya oke guys ya mungkin kita jalan mancah dari kita jalan untuk link dan subscribe sampai ketemu di video berikutnya